Sebelum tega lakukan penganiayaan, Ferry Irawan ganas remas kasar organ intim Fena Melinda. Saya mau ini susah banget baru-baru ini Fena Melinda akhirnya muncul setelah mengalami KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Ia nampak buka-bukaan membeberkan kelakuan buruk suaminya yang kini sudah resmi jadi tersangka. Ibu dari Ferel Bramasta tersebut mengakui, Ferry Irawan menganiaya dirinya saat berada di sebuah hotel kota Kediri, Jawa Timur. Fena Melinda juga mengungkapkan, Ferry Irawan tega menganiaya dirinya hingga berlumuran darah hanya gara-gara ditolak berhubungan badan. Dia mengatakan, jam 6 pagi pada hari nahas tersebut, Ferry Irawan mengirimkan dirinya pesan singkat berisi link yang intinya mengajak berhubungan badan. Tapi saya sedang lelah dan asang lambung lagi kambung, jadi tidak keturutan, kata Fena Melinda di kanal Youtube Cumi Cumi, dikutip Jumat. Tanggal 13 Januari tahun 2023, ternyata, penolakan Fena Melinda itu tak bisa diterima oleh Ferry Irawan. Sang suami yang merupakan aktor lawas berusia 45 tahun tersebut langsung berbuat kasar kepada Fena Melinda. Dia toel-towel semua organ intim saya dengan kasar, tutur Fena Melinda. Sembari melakukan pecahan terhadap istrinya sendiri, Ferry juga melontarkan pernyataan yang merendahkan martabatnya. Ketinggalan informasi bikin kamu insecure, beauty. Yuk, ikuti artikel terbaru Head Story dengan klik tombol bintang di Google News. Dia bilang, Saya mau ini susah banget, kata Fena Melinda menirukan ucapan Ferry Irawan yang melecehkan. Keributan saat itu lantas berakhir, Ferry Irawan sendiri sempat memeluk Fena Melinda sembari meminta maaf. Namun ternyata, Ferry Irawan kembali marah karena ditolak berhubungan badan oleh Fena Melinda. Pasalnya, saat Ferry Irawan buang air besar, Fena Melinda menutup pintu toiletnya yang terbuka. Saya tutup pintu kamar mandi karena mual. Dia marah. Cuma karena hal sepele, kata mantan puteri Indonesia 1994. Saat itulah Ferry Irawan menganiaya Fena Melinda hingga hidung sang istri mengeluarkan banyak darah. Sehabis penganiayaan itu, Fena Melinda langsung melapor ke Polda Jawa Timur. Selanjutnya, Fena Melinda ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-lukanya. Setelah pemeriksaan, Fena Melinda ditemani putra sulungnya, Ferel Bramasta, untuk pulang ke Jakarta.